Allah itu memberikan ujian di dalam kehidupan, itu merupakan bagian dari hikmah yang tidak pernah lepas dari Allah karena Allah itu bersifat hakim, Allah itu bersifat hakim, hakim itu apa? maha hikmah artinya tidak ada satu kata dan tidak ada perbuatan yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita kecuali di dalamnya pasti ada hikmahnya yang sangat besar, itu kata hakim ya itu kata hakim, itulah ketika kita mengenal kata sifat al-hakim itu kayak gitu maka setiap ujian yang Allah berikan kepada kita itu pasti ada hikmahnya dan kewajiban kita itu mencari hikmah kewajiban kita bukan menyalahkan, kenapa? Allah itu tidak pernah disalahkan Allah tidak pernah ditanya, jangan suka nanya-nanya, kenapa begini ya Allah dan kenapa begitu? Allah berfinman layus'alu amayaf'alu wawum yus'alun Allah itu tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan tapi kita yang akan ditanya oleh Allah disitulah kita memahami poin yang kedua ketika sudah bicara tentang ujian, kita harus paham poin yang kedua ketawilu Allah Rab yang kamu sembah itu punya sifat al-hakim al-hakim itu artinya apa sih? maha hikmah mustahil bagi Allah menetapkan satu urusan kecuali di dalamnya itu ada hikmahnya makanya kewajiban kita diperintahkan untuk mencari hikmah dalam hidup itu harus mencari hikmah kalau kata orang Jawa itu, orang Jawa itu mungkin nggak ngomong hikmah saya ambilkan contoh Jawa orang Jawa itu selalu ngomong apa? terus semua perkara itu di bolak-balik semua perkara itu di bolak-balik, dicari baiknya saja jadi kalau kita kembalikan kepada pengertian sunnah itu apa? pahami dulu, hakim, Allah itu hakim apapun yang Allah berikan kepada kita apapun yang Allah takdirkan kepada kita selalu tidak pernah lepas dari hikmah kenapa? karena Allah itu alim, Allah itu sempurna, Allah itu maha taw Allah tidak mungkin menetapkan satu perbuatan kecuali di dalamnya ada manfaat ibu dalam kehidupan kita ya kita ini kalau menilai orang pinter ataupun tidak pinter itu cara dia bicara orang kalau tidak pinter itu kalau ngomong nggak ada manfaatnya tapi semakin pinter orang itu semakin ketika dia ngomong hati-hati semakin ketika dia bicara itu pasti ada hikmahnya ada ilmu yang bisa kita ambil kenapa? dia pinter akhirnya setiap ucapan yang dia sampaikan itu rata-rata membawa faedah kalau manusia saja ternyata ketika dia baru pinter sekolah saja ucapannya ternyata ada manfaat yang kita dengarkan ketika bersamanya Allah itu dat yang menguasai ilmu di atas seluruh dunia ini dan menguasai perbendaraan ilmu itu Allah dan Allah itu pasti hakim dalam setiap apa yang Allah tetapkan dan Allah takdirkan kepada kita kenapa kita pahami ini? karena kita ini rata-rata menjadi muslim dan mu'min tapi ternyata kita lalai untuk pinter mengambil hikmah yang Allah berikan dalam kehidupan kita makanya Imam Ibn Qayyim menerangkan dalam kitabnya di antara musibah manusia ketika jadi budaknya Allah itu apa? mereka itu lalai untuk mengambil setiap hikmah dari setiap apa yang Allah berikan dalam kehidupan lalai kita dan apa yang terjadi kalau kita gagal untuk memetik dan mengambil hikmah dalam setiap kejadian yang Allah berikan dalam kehidupan kita akhirnya ketika kita tidak mampu mengambil hikmah tidak ada ucapan kecuali kita menyesali kecuali kemudian kita menggugat Allah kecuali kemudian kita khusnudan dan meletakkan Allah dalam pandangan yang buruk di mata kita ketika kita gagal mengambil setiap hikmah dari apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita padahal itu mustahil Allah itu menciptakan tanpa hikmah sampai semut yang Allah ciptakan ada hikmah sampai ketika Allah menciptakan langit dan bumi tujuh masa padahal Allah itu mampu menciptakan langit dan bumi dalam sekejap tapi Allah ciptakan sampai tujuh hari itu hikmahnya apa supaya mengajarkan kepada kita hambanya supaya ngerti semuanya itu tidak instan ternyata semuanya yang dilakukan oleh Allah itu tidak pernah keluar dari kata hikmah dan orang yang beriman kata Imam Ibn Qaim adalah orang yang paling pintar untuk mengambil setiap hikmah yang Allah berikan dalam kehidupan kita kalau tidak kayak gitu maka sesungguhnya kita akan gagal mengambil kebaikan di dalam setiap ujian makanya poin yang kedua yang kita harus sepakati dulu sebelum bicara lebih lanjut pahami dulu bahwasannya ini adalah semua yang terjadi dalam kehidupan kita tidak pernah keluar dari kata hikmah kita ambilkan contoh yang gampang Ibu seorang Ibu kandung ketika mereka mendapati dan merawat anaknya itu selalu tidak pernah dia itu mendahulukan keinginan dirinya selalu mendahulukan keinginan anak kenapa? saking besarnya rahmat yang dia miliki kepada anaknya makanya kalau Ibu-Ibu makan misalkan Lele dia rela kemudian anaknya makan Lele ibunya makan Kul ya karena Lele itu kan Lele Kul sama sambil timun ibunya cuma manggil timun dan ngambil Kul kalau ditanya sama anaknya Ibu-Ibu kok gak makan Lele enggak nak saya Kulnya aja sama timunnya lagi gak suka Lele padahal seneng banget sama Lele ini beda ya kalau sama bapaknya ya kalau sama bapaknya biasanya bagi-bagi dua ya makanya saya gak mencontohkan Bapak saya mencontohkan Ibu Ibu itu rela kayak gitu kenapa? karena saya dapetin Ibu saya kayak gitu Ibu saya itu ngomong anak-anak makan ayam gak suka ayam karena pengen untuk mendahulukan anaknya dan saya yakin semua Ibu-Ibu kayak gitu tidak ada Ibu yang kemudian berkeinginan untuk mendolimi anaknya itu enggak ada bahkan banyak Ibu yang rela untuk tidak tidur supaya anaknya tidur nanya Ibu itu kayak gitu kalau bapak mau tidur-tidur aja dia karena maaf ya bu ya karena memang sifat perasaannya memang dibuat gitu jangan diheranin geleng-geleng mas perasaannya beda mbak perasaannya beda memang Allah kasih ke kamu Allah gak kasih ke saya saya itu dikasih perasaan untuk nyarikan nafkah kalau perasaan ke anak itu kamu jangan salahin mas, mas jadi bapak kok gitu banget gue kayak saya rela enggak tidur enggak bisa itu fitrahnya sudah beda makanya kemudian disitu kita memahami kalaulah seorang Ibu kepada anak saja ternyata kita sepakat tidak ada seorang Ibu yang mendatangkan kedoliman kepada anaknya apalagi Allah Rab yang tidak mungkin untuk kemudian menciptakan kedoliman kepada hambanya kenapa? Allah itu menciptakan seluruh muka bumi ini seluruh Ibu itu Allah yang menciptakan kalau Allah mampu menitipkan setiap rahmat bagi setiap Ibu kepada anaknya pasti Allah itu sifat rahmatnya lebih besar daripada sifat Ibu yang memiliki rahmat kepada anaknya makanya apa? Iman Nukayim itu tepat ketika beliau mengatakan dalam kitabnya Syifaul Ali tolong ya kalau jadi seorang mu'min itu harus ngerti bagaimana cara untuk mengambil hikmah dalam setiap kejadian kalau enggak berarti kita gagal menjadi budaknya Allah yang cinta kepada Allah kenapa? enggak punya rasa kebeningan kepada apa yang Allah tetapkan kalau jadi budaknya Allah itu kan kalau cinta sama Allah itu kan harus bening kepada Allah kan? kan sering saya sampaikan berkali-kali cinta itu artinya apa sih? cinta itu kan artinya bening diambil dari kata apa cinta itu? mahabba mahabba itu artinya apa? habun habun itu apa? syafin dia bening dia makanya orang kalau jatuh cinta kan bening kan? Masya Allah cerewet dibilangnya apa? Masya Allah inilah radio online yang gratis yang indah karena lagi cinta makanya dia bening itulah bahasa Arab kaya dengan makna sama bu kalau kita cinta sama Allah berarti kita itu harus bening memandang apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita kenapa? hikmahnya itu pasti ada dan kita diperintahkan untuk sabar ketika kita menjemput setiap hikmah dalam setiap kejadian yang Allah berikan dalam kehidupan kenapa? gagalnya orang itu menangkap hikmah jadi gagalnya orang untuk menerima ujian itu salah satunya kenapa? dia gagal untuk bersabar mengambil hikmah padahal apa? pasti Allah akan berikan hikmah Allah tidak mungkin memberikan satu perkara kecuali diiringi dengan kata hikmah bahkan saking indahnya Imam Ibn Qayyim itu berkata Imam Ibn Qayyim sampai indahnya berkata gini saking indahnya Imam Ibn Qayyim Imam Ibn Qayyim berkata Allah itu setiap menitipkan satu kejadian Allah iringi dengan hikmah yang sangat besar maka sebesar maka hikmah yang Allah berikan itu seterang matahari di siang hari saking banyaknya hikmah itu sebagaimana kata Imam Ibn Qayyim sebagaimana terangnya matahari di siang tengah hari yang bolong tapi kita manusia tidak mampu untuk mengambil hikmah kecuali bagikan lilin yang kita nyalakan sedikit-sedikit itu hikmah yang bisa kita ungkapkan tapi walaupun sedikit itu pun itu pun sudah sangat lumrah untuk kita ambil kenapa dibandingkan dengan ribuan hikmah yang Allah berikan maka sesungguhnya kita ini kemudian sudah bersyukur kalau mampu untuk mengambil setiap hikmah dalam setiap kejadian tidak mungkin Allah itu menetapkan satu sesuatu tanpa ada tujuan itu tidak mungkin Allah mempertemukan ibu misalkan dengan seorang suami yang ternyata tidak sesuai dengan harapan ibu bukan Allah itu tanpa tujuan tidak mungkin Allah menetapkan tanpa tujuan itu kita dipertemukan dengan seseorang yang ternyata tidak sesuai dengan harapan kita kita dipertemukan dengan anak yang ternyata anak itu sering menggugat kita tidak ada yang tidak tanpa tujuan ketika Allah itu sudah menyoratkan takde dalam kehidupan kita kenapa orang yang melakukan sesuatu tanpa tujuan itu orang gila atau orang mabuk dalam kehidupan kita coba kalau orang mabuk ada tidak tujuan ketika ngomong tidak ada tujuannya orang kalau mabuk kalau ngomong itu bisa dipahami tidak Allah itu mustahil mabuk Allah itu mustahil untuk gila dan Allah itu mahaddat yang alim dan Allah tidak mungkin menetapkan satu kecuali pasti di dalamnya ada hikmah yang besar makanya belajalah untuk menangkap hikmah makanya kemudian perintahnya adalah untuk menangkap hikmah contoh ini saya ambilkan contoh sederhana saja saya tidak mengatakan apapun kecuali saya khusnundan ini bagian dari hikmah dulu saya punya kajian di bandara internasional airport Soekarno-Hatta padahal saya sudah pindah ke Bekasi jarak yang terbentang cukup jauh beda ketika saya masih dulu di pamulang kemudian ketika saya mempunyai kajian di waktu pagi kajian peratuha selalu selesai yaitu adalah selesai sekitar jam 9 dari jam setengah 8 sampai jam 9 saya langsung pergi ke terminal Damri untuk naik untuk naik kemudian ke bis Qadarullah kemudian pada satu waktu karena banyaknya pertamaan jam sampai kemudian melewati batasan waktu yang biasa saya lakukan ketika perjalanan taklim ke bandara kemudian di tengah perjalanan ketika saya naik motor ibu tahu doa apa yang saya panjatkan kepada Allah doa yang saya panjatkan kepada Allah itu cuma satu ya Allah moga-moga saya ketemu Damri yang sudah penuh dengan penumpangnya dan tinggal naik kemudian tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk nunggu di terminal sederhana kan apapun kan kita harus minta sama Allah dalam doa sampai tali sandal kita yang putus saja minta gantinya sama Allah kata Rasulullah s.a.w. bahkan kalau Ibrahim bin Adam mengantarkan sampai gula yang sampai garam yang tumpah itu minta dalam doa kepada Allah ternyata betul saya digabulkan oleh Allah saya ketemu ya karena naik kemudian naik ojek saya ketemu dengan bis Damri bis Damri sudah penuh dimana yaitu di lampu merah ketika mobil ke tal Alhamdulillah Allah karimin rohman permohonan saya dikabulkan ketika saya turun dari kemudian tukang ojek saya ngedok kemudian bisnya ibu tahu memang penuh tapi betul-betul penuh akhirnya saya tidak bisa naik demi Allah ini betul-betul penuh jadi saya tahu mungkin saya salah doa jadi betul-betul penuh saya ketok itu ke tukang bisnya itu tidak bisa saya mohon pak saya ada kajian pak duhur di Garuda ya saya tahu pak tapi ini penuh kalau bapak berdiri saya yang akan kena sanksi satu saja pak tidak apa-apa pak ini itu penuh ini adalah bis terminal ini bis airport tidak ada yang turun di tengah jalan tidak ada bukan masalah bapak berdiri saya yakin bapak kuat tapi saya ini akan kena sanksi ya sudah akhirnya saya tidak mendapatkan bis sesuai dengan jam yang saya telah tentukan padahal saat itu jam sudah menunjukkan jam 10 lebih 10 saya masih ingat ya sudah akhirnya dengan lemah saya kemudian pergi ke terminal dan meri tentunya karena bis yang baru ini baru pergi kemudian bis yang lama baru membuka pintu sudah naik sudah lemah saya sudah mulai jam merambat ke setengah 11 lebih setengah 11 itu baru penuh baru jalan saya sudah pasrah saya sudah whatsapp ke pihak panitia gajian kelihatannya agak telat mungkin juga tidak sampai sampai di sana ya pak kawasan langsungkan perjalanan semoga ada hikmahnya kemudian saya melanjutkan perjalanan tiba-tiba kemudian sang sopir itu mendapatkan telepon karena di laut speaker saya dengar karena saya duduknya di paling di belakang sang sopir sang sopir itu berkata kamu liwat mana jangan liwat dalam kota ya kamu banting aja nanti kemudian ke Tanjung Priok ini dalam kota macet sedangkan saya sudah aduh macet dibanting ke Tanjung Priok masya Allah masya Allah demi Allah itu dibanting ke Tanjung Priok itu lancar selancar-lancarnya lancar terus kenceng itu sampai kenceng damri itu kenceng sampai ternyata kawadarullah itu sampai masuk ke area lokal bandara jam berapa yaitu adalah jam 12 kurang 10 saat itu masih mendekati Duhur itu sudah mulai masuk masya Allah sudah masuk mulai bandara lalu kemudian ada telepon lagi telepon yang kedua ngomong sudah sampai mana sudah sampai termina sudah sampai bandara kamu sampai mana saya masih titol dalam kota kemudian ditutup saya karena berusaha tadi sempat menyesali bahwasannya saya kok gak dapet bis yang kemudian bisa nganterin saya saya coba nanya sama sopirnya pak itu yang tadi nelpon sopir bis yang mana pak sopir bis yang sebelum saya pak ternyata ada di dalam kota dia masih di dalam kota macet jadi ternyata kemudian disitu masya Allah saya bersyukur jadinya remeh hanya masalah taklim tapi disitu saya mengambil pelajaran besar kadang-kadang kita itu ketika diberikan sesuatu kita itu tidak sabar untuk mengambil hikmah dan akhirnya ketika kita tidak sambil mengambil hikmah disitulah hilang hikmah yang harusnya Allah berikan kepada kita disebabkan apa dosa kita ketika kita tidak ridah dan tidak sabar terhadap takdur yang Allah berikan kepada kita jadi ternyata disitulah kita paham hikmah itu penting makanya sekali lagi Imam Ibn Qoyim dalam kitabnya Syifa'ul Alil Zimasa'il Al-Qadda'i Al-Qadda'i mengatakan ambil setiap hikmah kenapa Allah itu tidak mungkin menetapkan sesuatu tanpa ada tujuannya dan ingat loh ibu ketika Allah menutup satu pintu Allah itu pasti akan membuka pintu kita yang lain itu sebuah pasti dari Allah ada orang yang disulitkan dengan bapaknya coba kita lihat Nabi Ibrahim disulitkan dengan bapaknya sampai bapaknya tidak kunjung beriman hikmahnya apa ternyata hikmahnya itu numbuh agak lama setelah 85 tahun dalam satu riwayat 83 tahun Nabi Ibrahim baru mendapatkan Ismail kalau mendapatkan yang saat itu 90 tahun lebih baru kemudian setelah itu dia mendapati Ismail ketika tumbuh kemudian menjadi pemuda yang taat Masya Allah ternyata ketika Allah memberikan kesulitan Nabi Ibrahim mendapati ayahnya yang menjadi pemahat patung coba kita bayangkan loh kalau Nabi Ibrahim itu berdakwah itu kayak apa beratnya orang itu mengatakan Allah Ibrahim Ibrahim kamu itu ngajak kami beriman oh bapakmu aja buat patung loh tapi ternyata kemudian ketika Allah tutup satu pintu kepada Nabi Ibrahim dia tidak mendapatkan ayah yang solih sebagaimana kemudian Sulaiman mendapatkan ayah yang solih sebagaimana mendapatkan Nabi Dawud tapi ternyata Allah membukakan sebuah pintu apa pintu yang Allah berikan Allah berikan kepada Nabi Ibrahim itu Ismail yang saking cintanya kepada bapaknya dan cintanya kepada ibunya bahkan ibu saking kemudian cintanya dan taatnya Nabi Ibrahim kepada Ismail kepada bapaknya itu sampai-sampai ketika mau disembeli saja pernyataan yang disampaikan Ismail itu apa kepada bapaknya ufuf ya baka pak itulah pak bajumu pak dilipet pak nanti kalau kamu nyembeli saya nanti cipratan darahku akan ngotori bajumu kalau kamu tidak lipat bajumu Masya Allah dan aku khawatir fatangku sumin ajri nanti akan ngurangin pahalaku ketika disembeli gara-gara darahku ngotori bajumu saking taatnya seorang Ismail kepada bapaknya ya disitu kita mendapati tidaklah Allah nutup satu pintu pahami loh hikmahnya tunggu sebentar Allah pasti akan membuka pintu yang lainnya yang terbuka dalam kehidupan kita Allah cuma merintahkan apa sabar sebagaimana Nabi ketika mendapatkan ya Allah beliau mendapatkan kesulitan ketika beliau berda'wah dengan paman-pamannya apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Allah gantikan Nabi dengan istri yang betul-betul maksimal membantu beliau untuk kemudian berda'wah walaupun dia mendapatkan pertentangan yang keras dari paman-pamannya semua penjelasan ini masuk ke poin yang kedua dulu yang kita harus sepakati jangan kemudian kita gagal untuk mengambil setiap hikmah karena sesungguhnya Imam Ibn Qai menjelaskan dalam kitabnya Syifa'ul Alil Fimasa'il Al-Qata'i Wal-Qadar cukuplah disebut musifah kalau kamu jadi hambanya Allah tetapi kamu gagal mengambil setiap hikmah yang Allah berikan dalam kehidupan kita jadi hikmah itu harus dipegang memahami hikmah itu harus dipegang dan harus kita ketahui karena apa? itulah perkara yang harus kita fahami Allah tidak mungkin kemudian menetapkan satu perkataan dan perbuatan tanpa Allah memberikan hikmah dalam kehidupan kita selamat menikmati